Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pores Bitung mengungkap aksi pencurian kendaraan bermotor pada Jumat 10 Desember. Sebanyak 12 motor digasak oleh seorang lagi laki berinisial RM alias Glenn, 22 tahun warga Poigar, Kawaten Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara selama kurang dari kurang waktu 2 bulan. Aksi itu dilakukan seorang diri di sejumlah kota dan kota-kota di Sulut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo selamat siang rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi pengungkapan dan penanganan dari kasus curan mor oleh Pores Bitung ini? Baik. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor atau curan mor awalnya terungkap ketika seorang warga di wilayah Girian, kota Bitung, melaporkan kehilangan satu unit sepeda motornya di polisi. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan pendalaman lebih lanjut dan berhasil mengungkap dan menangkap satu orang pelaki-laki sebagai terduga tersangka. Dan dari pengembangan kepolisian melalui tim tersius presisi Polres Bitung dan tim tersius presisi Polsek Matuari, berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor hasil pencurian kendaraan bermotor atau curan mor. Sehingga total curan mor yang disita oleh polisi sebanyak 12 unit, rekan Firda. Christian, bisa Anda informasikan berapa untuk jumlah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri dan di wilayah mana saja barang bukti curian tersebut disita oleh pihak kepolisian? Jadi rekan Firda awalnya hanya satu unit kendaraan curan mor yang ditemukan oleh petugas Polres Bitung dalam hal ini tim tersius presisi. Kemudian dikembangkan ke beberapa daerah seperti di Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minasa Tenggara, Bola Mengundung, Bola Mengundung Timur, Kota Membagu, dan beberapa tempat lainnya dan ditemukan motor hasil curian yang dilakukan oleh tersangka Glenn. Dan motor ini dicuri oleh tersangka di beberapa tempat juga, termasuk di wilayah Kota Bitung, Kota Manado, dan Kabupaten lainnya yang sudah kami sebutkan tadi. Dan dalam pengungkapan ini, polisi harus memberikan tindakan tegas terukur dengan cara menembak kaki kiri tersangka karena pada saat pengembangan tersangka melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh polisian. Kemudian bagaimana untuk modus operandi dari pelaku sendiri dalam beraksi untuk mencuri motornya? Jadi, Rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada, aksi dari laki-laki 22 tahun ini yang keseharian tercatat sebagai, berprofesi sebagai sopir, boleh dibilang termasuk dan terbilang tidak masuk akal. Karena dia dengan nekat mencuri atau masuk ke dalam rumah, mengambil kunci motor yang disimpan oleh pemilik rumah di tempat yang tidak sama sekali ketahui. Kemudian mengambil motor itu, lalu mendorong motor itu keluar dari rumah. Dan apa yang dilakukan oleh tersangka ini tidak sama atau tidak sama sekali membuat pemilik rumah terbangun ketika sedang tidur, maupun hewan peliharaan yang ada di dalam rumah tidak menggonggong ketika tersangka masuk ke dalam rumah. Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wawengkeri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribun Nurse Christian juga sudah menghibun keterangan dari Kapolres Bitung, AKBP Alam Kusumairawan. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan LP yang ada, kemudian kita berhasil mengamankan sebelah sunit lainnya. Kita juga menghibur kepada masyarakat yang merasa ada kehilangan kendaraan bermotor, terutama untuk silakan konfirmasi ke Kapolres Bitung. Siapa tahu ada kendaraannya yang berhasil kita amankan di sini. Kronologisnya seperti apa, ini sehingga sampai ditanggung? Jadi kronologisnya pertama adalah laporan dari masyarakat bulan Oktober, kemudian kita kembangkan hasil pengembangan tersebut, didapatkan tersangka ini. Kemudian kendaraan-kendaraan lainnya. Lokus delikti pencuriannya di mana saja, Pak? Lokus delikti ada beberapa tempat tadi, ada di Bautim, kemudian di Bitung sendiri, kemudian ada di Mitra, di Manado juga ada, kemudian di Kota Mubagu, dan juga di Minasa dan Bolmo. Sementara dia dengan temannya yang menjual, kita kembangkan lagi. Jumlah motor yang ditanggap totalnya 12 unit motor. Pengungkapan ini, Pak. Nah, berapa lama, Mas, persekusi motor ini? Bisa dijelasin? Berapa lama? Dua bulan. Dua bulan dapat 11 motor? Dua bulan dapat 11 motor. Luar biasa. Gimana caranya? Karena jual berapa? Anda dapat berapa satu motor? Menjual 2 juta. 2 juta. 2 juta. Untuk apa tuangnya? Pribadi, Pak. Untuk pakai belanja-belanja. Belanja-belanja. Belanja-belanja apa? Baju. Baju. Minum-minum. Habis ini tidak usah ngulangin lagi. Cukup, ya. Cukup. Sudah. 11 unit itu sudah. 12 unit sudah terlalu banyak, ya. Cukup, sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Nризang. Terima kasih. Terima kasih.